Jembatan Jembatan merupakan salah satu sarana yang menghubungkan satu tempat ke tempat lain yang terpisah oleh aliran sungai atau laut. Di beberapa tempat, jembatan tidak hanya menghubungkan jalan satu dengan jalan lain, tetapi juga menghubungkan antara satu kota dengan kota lain yang terpisah oleh sungai atau laut. Namun sayangnya, beberapa tragedi jembatan runtuh yang cukup mengerikan pernah terjadi di beberapa negara hingga memakan korban. Salah satu tragedi yang baru-baru ini sedang terjadi, yaitu runtuhnya Jembatan Gujarat di India pada 30 Oktober 2022 lalu. Menurut saluran TV lokal ZNews, jembatan yang telah berumur 100 tahun itu tiba-tiba roboh saat sekitar 400 orang ada di atasnya untuk merayakan hari terakhir festival di Wali dan Cat Puja. Namun, karena tidak mampu menampung sekian banyaknya orang yang ada di atasnya, ratusan orang tersebut pun jatuh ke sungai Macu hingga menyebabkan 140 orang dinyatakan tewas, beberapa korban lainnya dilaporkan terluka, dan lainnya dilaporkan hilang. Jembatan Gujarat sendiri merupakan jembatan gantung sepanjang 230 meter yang dibuat sejak era kolonial Inggris. Jembatan ini awalnya telah ditutup selama berbulan-bulan untuk direnovasi sebelum akhirnya dibuka lagi untuk umum. Untuk menyelidiki penyebab insiden ini, pemerintah Gujarat menangkap 9 orang yang terkait dengan perusahaan yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan jembatan tersebut. Pada Maret 2018 lalu, tragedi jembatan runtuh juga terjadi di Universitas Internasional Florida, Miami, Amerika Serikat. Jembatan ini merupakan jembatan untuk para pejalan kaki yang saat itu sedang dibangun di dekat Universitas Internasional Florida. Jembatan ini dirancang untuk memberi akses bagi para pejalan kaki, terutama para mahasiswa, agar lebih mudah ke kampus dan tidak harus menyeberangi jalan raya untuk bisa ke kampus. Namun sayangnya jembatan seberat 950 ton itu tiba-tiba ambruk dan menewaskan 6 orang. Sementara 9 orang lainnya dinyatakan cedera ketika jembatan itu runtuh dan menimpa jalan raya. Sementara di luar jangkauan di bawah reruntuhan jembatan tersebut, setidaknya ada 8 kendaraan yang terkubur. Gambar dari struktur jembatan yang melengkung juga sudah beredar sejak Kamis Siang sebelum insiden tersebut terjadi. Senator Florida, yaitu Marco Rubio, mengunjungi lokasi jembatan tersebut pada hari Kamis. Ia menulis di akun Twitter pribadinya bahwa kabel-kabel yang menyangga jembatan Miami telah kendur dan perusahaan teknik memerintahkan agar kabel itu dikencangkan. Saat insiden itu berlangsung, kabel tersebut sedang dikencangkan. Jembatan Cira Jara merupakan jembatan gantung raksasa yang ada di Cira Jara, Kolombia. Pada Januari 2018 lalu, jembatan sepanjang 446 meter tersebut dibangun untuk menghubungkan Bogota dan Villa Vicencio. Namun, sayangnya jembatan yang sedang dibangun tersebut tiba-tiba runtuh dan menewaskan sekitar 10 orang pekerja konstruksi dari sekitar 35 sampai 40 pekerja yang ada di area tersebut ketika insiden terjadi. Korban yang tewas itu terjatuh bersama dengan material jembatan dari ketinggian 270 meter, sementara 11 di antaranya dilaporkan hilang. Menurut laporan hasil investigasi, runtuhnya menara B dari jembatan Cira Jara yang ditinggali kabel tetap tersebut adalah karena kesalahan desain. Beberapa hasil penyelidikan lainnya juga mengatakan bahwa runtuhnya jembatan tersebut disebabkan oleh kegagalan elemen tegangan pada balok melintang dan diafragma yang lebih rendah dari menara yang berbentuk berlian. Menurut laporan tersebut, kontribusi diafragma terhadap ketahanan keseluruhan struktur terlalu tinggi pada tahap desain. Pada Juli 2017 lalu, jembatan Segiri yaitu jembatan yang dibangun Tiongkok senilai 12 juta dolar Amerika Serikat yang terletak di Kenya Barat ini, ambruk sebelum selesai dibangun. Ini merupakan insiden yang cukup memalukan bagi partai penguasa Kenya, karena hanya selang dua minggu setelah pemeriksaan oleh Presiden Uhuru Kenyata, jembatan yang menghabiskan biaya hingga jutaan dolar itu, ambruk bahkan sebelum jembatan tersebut selesai dibangun. Jembatan ini memiliki panjang 100 meter dan memiliki tiga bentang, yaitu 25 meter di kedua ujungnya dan 50 meter di tengah. Dan rencananya akan digunakan sebagai strategi kampanye Presiden Kenyata pada pemilihan umum yang dijadwalkan pada tanggal 8 Agustus. Presiden Kenyata yang sedang mencari pemilihan ulang untuk masa jabatan kedua tersebut, juga telah meningkatkan komisioning beberapa proyek yang dianggap sebagai bahan dari strategi kampanyenya. Tujuan dari dibangunnya jembatan ini adalah untuk mengurangi angka kematian akibat terbawa arus sungai, serta mempermudah akses warga ke pasar, sekolah, serta rumah sakit. Namun sayangnya, jembatan ini harus ambruk sebelum pemilihan umum terlaksana, hingga menyebabkan sekitar 27 orang pekerja terluka. Penyebab dari runtuhnya jembatan ini juga masih belum jelas. Namun ada kecurigaan bahwa pekerjaan konstruksi tersebut dilakukan secara terburu-buru menjelang kunjungan Inspeksi Presiden Uhuru Kenyata ke lokasi proyek. Selain dari luar negeri, di Indonesia sendiri juga pernah terjadi insiden jembatan rubuh, yaitu jembatan Kutai Kartanegara yang rubuh pada 26 November 2011. Jembatan yang juga dikenal sebagai Jembatan Mahakam II ini adalah jembatan lengkung yang terletak di Kalimantan Timur dan melintasi Sungai Mahakam. Ironisnya jembatan dengan panjang 710 meter ini runtuh ketika baru berusia 10 tahun, di mana usia ini terbilang masih cukup muda untuk umur jembatan. Insiden ini menewaskan 11 orang dan 19 orang lainnya dilaporkan hilang. Penyebab dari runtuhnya jembatan ini sendiri diperkirakan karena kelalaian manusia pada saat perbaikan tali jembatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!